tidak disponsor Wow makan indomie itu kecapnya mengalir itu ada satu misteri yang tidak ter tidak terpecahkan Halo Dreamers welcome back again with Gita dan kalau di hari ini kita akan cek-cek oke tadi kita cerita makanan tuh banyak banget sebenernya ya kayak boleh kasih kasih tiga makanan yang harus kalau dimakan waktu pulang kampung atau nggak mungkin makanan yang ngena karena ada cerita lucunya itu sebenarnya banyak banget tapi satu itu pasti pasti makan rendang Oh udah bilang karena itu nggak ada di sana jadi pasti 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 banget langsung ke rumah makan simple Oh tau nggak sih kayaknya di sini nggak ada deh sederhana Oh ini udah ngomong nggak sih rumah makan sederhana apa sih nggak apa-apa tidak disponsor ya nggak mau nggak mau bilang brand gitu kan rumah makan simpel oke terus apa lagi ya itu rendang terus bahkan makan durian aku suka durian aku juga suka durian tapi yang sekarang itu lagi nggak musim kan jadi kayak yang jadi aku belum bisa makan durian kali ini tapi sudah nggak apa-apa terus makan saya cuma ditanyain tiga tapi jawabnya banyak terus ya masih dua masih dua udah nggak apa-apa nggak apa-apa atau lima juga nggak apa-apa sih sebenernya terus sih wartabak manis teranggilan teranggilan pasti 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 banget itu yang di Jogja tuh ya ada teranggulan di depan gereja kota baru enak banget recommended kalau ke Jogja ya berarti itu kayak udah langganan dari di jaman aku banget oke biasanya biasanya ngerasa apa tuh teranggulan aku pasti mintanya itu sih yang special keju Oh keju keju kalau enggak separuh-separuh keju sama coklat kacang terus disana itu ya yang gilanya itu adalah pukisnya pukisnya itu kayak yang set-setting gigi ini di ini coklatnya segini yang mereka kayak kasih coklatnya kayak yang enak-enak sih tapi kita harus cek gula darah kita gitu makan harus lari 30 kilo makannya cuma lima menit gitu larinya itu kayak wuhh enak pokoknya terus apalagi ya banyak juga kayak martabak benernya ya Wow fun fact disini lagi hujan lagi hujan waktu ngapain tuh biasanya good luck Oh iya betul-betul dan kata kalau kita berdua aku hujan lo bisa dijabah ya tahu amin 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 betewe back to makanan aku kan kadang-kadang anak-anak itu ada keindokan kalau ada keindok konser kayak ngapain itu kan terus kan aku kadang-kadang kirim makanan kirim makanan itu ada kirim makanan yang aku pingin makan tapi nggak bisa makan kita dimakan matabak terus kayak batago itu oh wajib kalau tadi ada cerita lucu wajib kenapa tuh jadi sebenarnya itu adalah orang tua aku tuh udah kan aku bilang kamu mau apa gitu kan aku mau wajib gitu terus itu udah dibeliin jauh-jauh dari Muntilan Muntilan itu di Jawa Tengah diket Magelang Oke mereka tuh ada satu tempat jualan kayak makanan tradisional itu yang dari jaman dulu emang udah sering angganan gitu kan dibeliin lah tuh wajib dari Muntilan eh waktu aku dateng tuh udah berjamu karena dia emang kayak nggak ada kayak tulisannya kayak nggak ada pengawet ya ya bener-bener ya emang ya jadi kayak terus aku kayak hanya memandangi terus kayak cium-cium tapi emang karena dia kan ketan juga kan jadi gampang emang gampang berlendir gitu kan terus untungnya hari ini dari panitia Hans entertainment itu dibawakan wajib terima kasih ada wajib ya atau susah ada-ada ya ada ya tradisional ya itulah ada drama wajib berapa wajib ya sayang banget kayak mamah udah kayak aduh gimana gitu ya next time ya Indonesia harus itu atau mungkin aku waktu mendaratnya langsung ke beli wajib gitu ya udah emang nggak usah mendara itu aku kalau pasti bawahnya langsung loncat langsung muncet langsung oke kan tadi udah ngomong kalau misalkan makanan yang suka tapi susah itu adalah rendang gitu ya Mungkin aku mau tanya nih kalau misalkan makanan Indonesia yang sering ditemuin di sana tuh apa sih biasanya Kak yang paling sering itu ya everyone know lah basic nasi goreng gitu ya nasi goreng ah oke oke soalnya kayak mie goreng Indomie itu udah pada masuk kan ke Korea walaupun harganya mahal atau oke sih tapi isiannya itu beda bedanya kenapa kalau Indomie di Korea itu mereka nggak ada itunya nggak ada minyak saus berambangnya ah pake apa mereka ininya udah cuman cuman bumbunya doang Oh bukan nggak ada berambangnya sorry-sorry nggak ada saus merahnya nggak ada sambalnya eh nggak sih aku lupa makanya gara-gara yang original itu nggak ada satu hal itu aku belinya tuh yang lain aku belinya Indomie yang pedes Oke 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 ada sendiri kayak Indomie yang spicy yang misalnya itu lebih lengkap apa sih aku lupa pokoknya ada yang nggak ada pokoknya itu ada yang nggak ada mungkin kali ya kayak original kan yang putih itu iya iya bener-bener kayak ada yang hilang aku tapi udah lupa udah aku ya udah kamu pensiun dari diri aku favoritnya jadi yang pedes gitu gitu oke 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 selama di Korea yang paling dirunduin sama Jogja tuh apa ini keluarga iya makanan-makanannya makanan kalau yang khas Jogja yang kalau disuka apa ptw-nya adalah disclaimer nggak semua orang Jogja suka gudeg Oh iya suka Bukannya nggak suka tapi kalau ada ya ya oke lah kalau disuruh makan ya oke lah tapi kayak yang I will not search for iya sih ya enggak aku mau makan gudeg aku lebih kalau misalnya makan gudeg tuh kayaknya makannya enak itu di gudegnya biasanya ada rambak yang di rambak yang rambak yang di apa di kasih kuah itu lo tau nggak sih yang kuah merah itu kayak ini sih kalau di makanan padang kan juga ada kan iya 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 jadinya disclaimer nggak semua orang Jogja suka gudeg betul sih tapi kayak emang karena mungkin gudeg terlalu manis gitu ya jadi mungkin agak unik gitu karena ayah aku sendiri juga meskipun Jawa dia suka gudeg tapi aku suka lu padahal manis-manis oh iya iya aku teranggulan gitu terus kalau makan indomie itu kecapnya mengalir seperti sungai berarti ditambah lagi gitu ya ya indomie kan biasanya coklatnya coklatnya kayak coklat kayak coklat krem gitu kan ya kalau indomie buatan aku kayak cacang mion itu banget gitu ya kayak hitam gitu yang hitam gitu kalau aku oke oke tapi anehnya nggak suka gudeg makanya makanya aku juga kayak kamu loh suka manis-manis kamu loh suka gula jawa gini gini-gini iya apa nggak suka gudeg kan mana gue tahu udah dari sananya ya berarti oke oke nah mungkin kita ngobrolin Jogja kan emang kalau dia memang kecil aja di Jogja ya kan sampai SMA gitu ya remaja lah pokoknya disana ada sih permainan yang sering dulu dimainin sama kalau di permainan tradisional waktu kecil kali ya soalnya kan kalau udah gede itu kan nggak sering main-main betul kalau lebih kecil itu betul bener banget waktu itu main dakon oh ya dakon iya 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 terus main btw di aku tanya-tanya tuh ya ada yang tahu itu apa sih mainnya kayak ada timnya satu orang jaga gitu kan terus ya kamu kok dipegang kamu nggak bisa gerak Oh cuman ada temenmu aja yang bisa bebasin Oh iya 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 apa sih itu itu luwah SD mengatau mereka umpet Oh ya pertamanya main-main main-main main banget aku gitu kayak lari-larian main pasir-pasiran dipikin ya gitu di belakang rumah tuh kayak ada semen gitu kan banyak-banyak Miami kayak cetakan-cetakan e-cetakan yang buat pasir dimaksudkan uh habisnya kalau main kayak gitu main amat teman komplek atau lebih ke saudara Biasanya, yang di rumah sih main sama saudara, kalau enggak main sama anak teman-teman SD, kalau enggak main di, kalau enggak, apa sih yang bisa main sendiri itu biasanya apa sih? Kalau udah akan kan cuma dua orang? Iya, dua orang kan, terus, oh, dulu tuh pernah bergila-gila dengan kartu Yu-Gi-Oh. Kayaknya semua lelaki, begitu ya waktu kecilnya. Kartu Yu-Gi-Oh yang kumpulin, yang tuker apa kamu punya, ayo, ayo, duel, duel, gitu. Anak-anak lah tau ya, masih lucu-lucu gitu kan, terus apa ya, beli kartunya di depan sekolah, gitu kan. Maka ke sekolah itu udah pamer sama temen-temennya. Gue main beli, apa gitu kan. Dari apa gini gue, gitu-gitu. Lucu-lucuan gitu main itu, terus kayak nostalgia sih sebenernya. Iya, bener-bener. Terus Yu-Gi-Oh. Terus suka banget dulu tuh sebenernya, bukan game sih, kayak koleksi komik. Komik apa tuh? Komik Yu-Gi-Oh juga ada semua. Yuraemon, terus kayak detektif Conan, Kintaichi. Kayak biasalah anak-anak. Iya, anak-anak lelaki lah ya. Kalau cewek tuh biasanya komiknya Miko. Ada yang setuju. Apa Miko itu? Eh, komik-komiknya anak-anak cewek gitu loh. Anak-anak cewek SD gitu. Yang cewek banget. Kamik Jepang yang cewek banget. Iya, iya, iya. Bener-bener. Yang sampe sekarang tuh utamanya masih SD. Sampe kita udah kuliah, dia masih SD. Mas, gak lulus-lulus. Aduh. Eh, Btw, aku tuh ya sampe sekarang. Itu ada satu misteri yang tidak ter... Tidak ter... Pecahkan? Pecahkan. Apa tuh? Kalau misalnya kalian bisa bantu ya. Jadi aku jaman... Ah, gak tau. STS misalnya. Itu ada... Kayaknya tuh masih TV One apa ya? TV One? Itu ada satu kartun. Ada satu kartun yang dia tuh kayak ngumpulin kayak patch-patch gitu. Terus ada kayak ngumpulin kayak barang-barang. Kayak Space Tune gak sih atau? Bukan itu kayak anime gitu. Dia kayak ada kayak yang Holy Grail gitu. Kayak dia ngumpulin kayak dihabis. Kayak kemana itu kayak ada yang ngumpulin-ngumpulin barang-barang gitu. Aku ngetau tuh. Aduh. Aku sampe, aku nyari. Aku sampe di rumah. Aku di rumah di Korea itu adalah nyari di internet tuh kan kayak... TV One 2000... 2014, 2013. 2013, terus aku cariin satu-satu. Kok gak ada ya? Apakah ingatanku yang mau nilai? Kayaknya bukan TV One deh kayak, Kak. Mungkin. Gak tau deh. Kayak Space Tune gak sih? Kalau jaman-jaman dulu tuh biasanya kartun tuh Space Tune. Atau... Terus ada juga tuh yang kayak buru-buru setan. Terus pake kayak box. Kayak dia dimasukin box, terus itu di... Gitu. Oh iya? Dia bilang gak tau? Tolong dibantu aku. Aku kan... Coba ya. Lovers, dreamers. Please kalau tau, komen ya. Aduh. Please. Hasil tau judulnya apa, dulu tayangnya di TV apa. Gitu. Kalau ini kayak bener-bener melenggang jauh dari ini tapi kayak... Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke tadi kita ngobrolin permainan Indonesia gitu. Sekarang kita ngobrolin musik lagi. Sekarang lagi suka dengerin lagu musik Indonesia musisinya siapa tuh? Ah, tadi yang... Jusi Lucy. Jusi Lucy. Jusi Lucy, ya kan. Terus ada... Kalau lagi pas lagi menggalau-galau gitu, dengerin ke labunga matahari. Itu bukan galau lagi sih? Itu kayak... Kayak yang hancur. Oh, hancur. Itu mah bukan galau lagi. Iya kan. Kayak bener-bener kayak yang... Aku kan pernah tuh kan... Apa? Kayak... Lagi dengerin gitu kan. Terus lagi jalan pulang ceritanya. Oh, aku kayak... Matiin, matiin, matiin. Gak lucu banget nangis. Iya, bener-bener. Itu ceritanya. Terus ya itu sih. Ah, Jusi Lucy sama galau bunga matahari. Kenapa kayak lagu-lagu yang aku suka tuh ada matahari-mataharinya gitu. Oh, iya. Yang jaman dulu kan lagunya Agnes ada. Oh, matahariku. Matahariku gitu kan. Begitulah. Selalu menyentuh gitu ya yang ada mataharinya. Betul, 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 betul. Selain itu apakah ada lagi mungkin? Yang akhirnya itu sih dua. Atau dua itu ya. Yang Indonesia punya. Yang satu ya. Emang lagi viral juga sih di Indonesia. Jusi Lucy. Kayak kemana-mana semua orang. Mantengnya Jusi Lucy gitu. Iya. Mereka tuh pasti sukanya Jusi Lucy gitu. Apalagi, ya pokoknya gitulah ya. Semuanya di universitas, di apa. Semuanya nontonnya Jusi Lucy gitu. Sia. 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 Betul. Nah, mungkin bisa kalian di pagi nanti ya. Oke. Covernya dimasukin ke Instagram gitu. Tadi ya nanti ya. Ternyata tuh udah terekam semuanya. Tuh. Tinggal upload doang. Tidak nanti. Tinggal upload doang. Kita tunggu ya. Dreamers and lovers. Gua-duanya. Tidak nanti ya. Oke, oke. Tidak nanti ya. Oke, mungkin last but not least ya kan untuk menutup interview kali ini yang sebenarnya aku gak pengen menutup. Kita masih pengen ngobrolin banyak apalagi makanan ya. Benar-benar ada abisnya. Mungkin pesan-pesannya untuk dreamers dan juga lovers yang lagi nonton sekarang. Buat dreamers dan lovers, thank you banget telah nontonin hari ini. Dan terus, teruslah berkaya, teruslah bermimpi buat Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Karena aku kan sebenarnya gak terlalu bisa, apa namanya, gak ada di sini. Jadi kayak mungkin kadang-kadang agak terlambat gitu kan ya. Tapi aku banyak banget sedih gitu kadang-kadang melihat Indonesia yang kadang-kadang banyak-banyak anak yang gak mau try, gak mau go the another miles buat apa yang mereka mau gitu kan ya. Aku pengen yang tuh lebih semangat, yakin, kalau misalnya kamu udah mau apa gitu, kamu yakinin. Semoga, karena kalau misalnya kamu berhasil itu, yang gak berhasil gak cuma kamu. Yang berhasil itu ada semua orang. Berhasil itu Indonesia juga. Terus kejar mimpi kamu jadi orang yang terbaik. Wajuin Indonesia lebih baik, lebih pinter, lebih sehat, dan lebih berjaya. Betul. Terus ya, thank you banget yang udah nontonin. Terus dukung aku terus. Dan juga dukung semua orang yang berkarya di bidangnya. Thank you banget. Thank you, Kak Lodi. Pokoknya sukses terus ya, Kak. Ya, kedepannya happy terus. Terus bahagia Indonesia. Eh, sama-sama. Pokoknya semoga kita bisa ketemu di next-next-nya dengan album darinya. Asinya. Oke. Thank you, Dreamers, udah nonton. Bye. 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 Terima kasih telah menonton